Intro Halo sahabat GoFactor, gimana kabarnya nih minggu ini? Semoga semua berjalan sesuai rencana ya Kali ini saya akan membahas tentang pertandingan di UFC yang tidak pernah terjadi meskipun sudah dijadwalkan berulang kali Ya siapa lagi kalau bukan Habib Nurmagomedov melawan Tony Ferguson Sejatinya Habib Nurmagomedov melawan Tony Ferguson sudah dijadwalkan berulang kali oleh pihak UFC Akan tetapi mungkin memang duel ini tidak akan pernah terjadi Bahkan sekarang sendiri pun Habib Nurmagomedov sudah pensiun dari dunia UFC Dan Tony Ferguson sudah mulai mengalami penurunan performanya di UFC Tapi tahukah kalian berapa kali mereka dijadwalkan di UFC? Ini dia ulasannya Yang pertama mereka dijadwalkan pada acara The Ultimate Fighter 22 Yang digelar pada bulan Desember tahun 2015 Saat itu Habib masih melakoni 6 laga di UFC Sedangkan Tony Ferguson sudah 10 kali pertandingan Laga ini pun diperuntukkan mereka akan bertemu di Final Tuf atau Final The Ultimate Fighter Yang rencananya akan digelar pada tanggal 11 Desember tahun 2015 Akan tetapi untuk pertama kalinya Habib Nurmagomedov membatalkan pertandingan ini Tiga bulan sebelum pertandingan tersebut dilakukan Yaitu dengan alasan ia mengalami cidela tulang rusuk saat latihan Akhirnya pihak UFC menjadwalkan lagi pertandingan mereka akan digelar Yaitu pada 16 April tahun 2016 Kali ini penjadwalan UFC mempertemukan antara Habib dengan Tony Ferguson Akan digelar pada acara UFC on Fox 19 Akan tetapi pada pertandingan ini mereka gagal lagi untuk bertanding Dan kali ini Tony Ferguson lah yang berhalangan Karena 11 hari sebelum pertandingan dia mengalami pendarahan pada paru-parunya Tidak mau penjadwalan ini hanya menjadi jadwal saja Pihak UFC akhirnya menjadwalkan lagi mereka bertanding agar terjadi Yaitu pada UFC 209 Untuk memperebutkan sabuk juara interim UFC Lightweight Kenapa untuk sabuk juara UFC interim Lightweight? Karena pada UFC 205 dimana Conor McGregor menjadi juara UFC Lightweight Akan tetapi dia tidak mau mempertahankan sabuk juaranya untuk pertama kali karena alasan istirahat Dan juga mempersiapkan pertandingannya untuk melawan Floyd Mayweather di ring tinju Akhirnya UFC tidak ingin gelar juara UFC Lightweight kosong Dan ingin agar gelar UFC interim Lightweight digelar Akhirnya Khabib Nurmagomedov dan juga Tony Ferguson direncanakan untuk pertandingan ini Laga ini pun kembali batal karena Khabib Nurmagomedov masuk rumah sakit Dimana Tony Ferguson melawan Kevin Lee untuk perebutan sabuk juara interim UFC Lightweight Yang akhirnya dimenangkan oleh Tony Ferguson Dan dia menjadi juara interim UFC Lightweight Akhirnya Tony Ferguson direncanakan untuk melawan Conor McGregor Hanya saja karena Conor McGregor tetap ingin beristirahat dan tidak ingin bertanding Maka digelarlah UFC 223 dimana untuk perebutan sabuk juara sesungguhnya UFC Lightweight Dimana yang direncanakan adalah juara interim UFC Lightweight Tony Ferguson akan melawan Khabib Nurmagomedov Akan tetapi ternyata kali ini Tony Ferguson tidak dapat melakukan pertandingan Karena suatu lantaran yang dia tidak bisa untuk bertandingan karena dia mengalami cedera lutut Akhirnya Yoshi 223 dijadwalkan ulang antara Khabib Nurmagomedov melawan Max Holloway Dan lagapun sepertinya akan berjalan sesuai rencana antara Habib melawan Holloway Akan tetapi sekitar 2 hari sebelum pertandingan Max Holloway mengundurkan diri karena alasan tertentu Seperti kewalahan pihak UFC pun mencari lawan pengganti untuk Habib Nurmagomedov Hanya dalam waktu yang sangat singkat Muncullah nama Allah Quinta yang saat itu masih menduduki ranking di bawah 10 Yang muncul menjadi fighter pengganti Max Holloway Akhirnya di UFC 223 ini dimenangkan oleh Khabib Nurmagomedov Dan secara otomatis mendapatkan sabuk juara UFC Lightweight sesungguhnya Dan menghapus juara interim UFC Lightweight yang dipegang oleh Tony Ferguson Pada UFC 249 dimana Khabib menjadi juara UFC Lightweight dan Tony Ferguson datang sebagai penantangnya Yang saat itu Tony Ferguson tetap bersikuku bahwa dirinya adalah juara UFC Lightweight Dipertemukan lagi oleh pihak UFC untuk dipertandingkan Sepertinya laga ini atau laga yang kelima ini akan benar-benar terjadi Tapi alhasil laga pertandingan kelima antara Khabib Nurmagomedov dengan Tony Ferguson ini yang dirancanakan Akhirnya batal juga Karena Khabib tidak bisa keluar dari negaranya karena saat itu terjadi suatu pandemi Akhirnya pertandingan di UFC 249 ini tetap digelar untuk memperebutkan sabuk juara interim UFC Lightweight Antara Tony Ferguson melawan Justin Gage Dan disinilah Tony Ferguson mengalami penurunan performanya Dia kalah IGO dari Justin Gage Setelah pertandingan itu Tony Ferguson dan Khabib Nurmagomedov tidak pernah dijadwalkan lagi Karena setelah mengalahkan Justin Gage Khabib Nurmagomedov memutuskan untuk pensiun Dan Tony Ferguson mengalami penurunan performanya Dan mendapatkan kekalahan beruntun di UFC Itulah kelima rencana UFC mempertemukan antara Khabib Nurmagomedov dengan Tony Ferguson Andai pertandingan mereka benar-benar terjadi di UFC pada saat masa primanya Siapa sih yang kalian unggulkan? Terima kasih itu saja ulasan untuk video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!